1, 2, 3 Baru 23 orang, oke sambil kita tunggu, kita sambil jalan juga ya Biar waktu tidak molor terlalu banyak Jadi 7.57, lagi 3 menitan Pak mau preparing dulu untuk bersiapan mengajar Jadi kalian persiapkan diri tentang materi yang akan Pak berikan di panti ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke sebelumnya selamat pagi kembali Pak Ulang Di pagi hari ini Pak akan mengisi pembelajaran tentang public area Yaitu tempatnya dengan materi cleaning toilet area Untuk mengantisipasi nanti uji kompetensi yang akan kalian hadapi di sekitaran bulan-bulan Februari Itu pun jika sudah diizinkan, kalau tidak nanti teknisnya akan disampaikan secara langsung di bulan-bulan ini Nah untuk memperdalam kembali materi materi yang telah kalian pelajari Jadi tolong dibaca catatan, bagaimana metode yang dilakukan pada saat melakukan pembersihan satu area Baik itu karpet maupun media-media lainnya Nah untuk kali ini kita diselesaikan saja untuk materi tentang pembersihan toilet Siapa tahu nanti pada saat kalian uji kompetensi Soal yang muncul itu adalah pembersihan terhadap toilet Maka dari itu perlu juga kalian pahami tentang pembersihan di area toilet Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, di pagi ini Mari kita awali dengan penganjali umat Om Swastiastu Baik siswa kelas 12 semuanya Tak lupa Pak ucapkan selamat tahun baru Semoga di tahun ini lebih baik dari tahun-tahun kemarin Begitu pula sistem pembelajaran kalian Sedikit tidaknya ada perubahan Yang dulunya tetap muka Kemudian sekarang belajar secara daring Dapat diterapkan secara maksimal Dengan kalian dapat secara lugas pula Mengaplikasikan diri pada sistem online ini Jadi kurang lebihnya kalian yang akan Dapat mengadaptasi diri terhadap pembelajaran online Sehingga kalian dapat memahami materi yang telah disampaikan Oke, seperti yang akan kita bahas Ataupun seperti tampilan di powerpoint Itu adalah pembersihan area toilet Kenapa ini penting? Karena nanti yang disebut dengan area hotel Ataupun nanti area umum Itu tidak bisa terlepas yang namanya toilet Toilet ini peranannya juga sangat penting Terlebih-lebih bagi tamu yang memang Mengunjungi suatu hotel tanpa menginap Dalam artian mereka itu mengadakan suatu kegiatan Tanpa adanya menginap Jadi tidak bisa serta-merta mereka menggunakan bathroom Untuk itu peranan toilet di dalam area umum Itu sangat penting Nah, di dalam pembersihan Ataupun di cleaning toilet area Hal yang pertama kalian lakukan adalah Proses identifikasi Atau identification Itu adalah proses memeriksa Ataupun nanti mengamati Seluruh bagian toilet Cermatis secara teliti Setiap media yang ada Kemudian dari langit-langit toilet Ini pembersihan dari atas ke bawah Langit-langit toilet Binding toilet Toilet bowl Lantai toilet Urinoir Vanity area Nanti pak akan jelaskan satu persatu Bagaimana teknik pembersihannya Sebelumnya Di langit-langit toilet Seperti biasa Apa yang digunakan untuk membersihkan Setiap pembersihan langit-langit Itu tentunya menggunakan Selling broom Selling broom digunakan di area atas Dibantu dengan tongkat Tongkat penyambung Tongkat serbaguna Yang disebut dengan Telescopic stick Telescopic stick Jadi nanti dia berfungsi untuk menyambung Selling broom Untuk menjangkau area atas Kemudian dinding toilet Nah karena dinding toilet ini Bervarian Ataupun variasinya banyak Ada yang dari Krami Kemudian ada yang Tembok biasa dicat Ataupun ada yang dari kayu Bahkan ada yang menggunakan Batu-batu alam Itu tergantung dari Sini Stylis dari masing-masing hotel Kita akan bahas secara umum saja Yang digunakan disini adalah Dinding toilet Berdinding keramik Ya pada umumnya Digunakanlah dinding keramik Kenapa dinding toilet itu dilapisi keramik Itu adalah Ada alasan tertentu Bukan hanya sekedar Kelebihan keramik Dipasang di dinding Bukan seperti itu Ya Karena ada alasan tertentu Kemudian toilet bowl Toilet bowl ini juga banyak Variannya Ada yang bentuknya macam-macam Tergantung dari merek Mohon maaf Pak menyebutkan merek Seperti Toto American style Kemudian ada Grisbu Kemudian Banyak lagi Itu merek-merk dari Toilet Toilet bowlnya Kemudian lantai toilet Nah lantainya pun ini bervarian Ada yang lantai menggunakan marmer Ataupun menggunakan keramik Tapi Ya pada umumnya Yang digunakan sebagai alas Dari toilet Itu tentunya menggunakan keramik Anti Gini Licin Ya Anti-licin Jadi Keramik yang agak kasaran Maka dari itu Pembersihannya Mesti nanti disikat Kalau hanya dimop Itu tidak akan bersih Kalau nanti keramik 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 Di licin Seperti itu Harus disikat Kemudian Urinoir Apa itu urinoir Urinoir itu Adalah Sejenis Toilet bowl Yang digunakan Oleh Laki-laki Hanya Untuk Buang air kecil Ya Closet Aneh Menggantung Yang digunakan Oleh laki-laki Itu disebutkan urinoir Kalau sengencah Nak muani Itu urinoir Kemudian Vanity area Apa itu vanity area Itu adalah Tempat Dimana Seseorang Dapat Membasuh tangan Yang diisikan Dengan cermin Beserta Nanti ada Pengering tangan Ya Atau Hand dryer Itu pengering tangan Seperti yang dari sekolah Itu Itu dipajang Di samping Vanity area Kalau kalian itu Masuk ke hotel Berarti nanti Kalian itu dapat Menemukan seperti ini Mejelap Ketengah Yang pertama Kali kalian lihat Itu adalah Vanity area Kemudian Di sampingnya Itu ada Toilet Baik laki Ataupun perempuan Kemudian Ada yang Khusus Nanti kalau Dilaki Itu ada Urinoir Seperti itu Nah Keseluruhan Area toilet ini Wajib kalian Bersihkan Dari mana Kita akan Memulai Tentunya Yang pertama Dari proses Identifikasi ini Kita menentukan Area Pembersihan Kemudian Media Pembersihan Dan yang Terakhir adalah Media Pengotor Adik Kedangsin Kuliannya Kengken Saya akan Membersihkan Toilet Karena kotor Apa yang Menyebabkan Kotor Tentunya Harus ada Alasan Misalkan Lumpur Oh Raku Kengken Ngedasan Nud Jadi Alatnya Apa Cocok Angun Ngedasin Nud Di Toilet Perlu Sampat Atau Sabu Seperti itu Perlu Sikat Sikat Lantai Itu yang Menjadi Proses Identifikasi Kalau Sudah Kalau sudah Diidentifikasi Kalian pun Sudah Paham Tentang Area Yang Akan Kalian Bersihkan Beserta Alat Yang Akan Kalian Gunakan Tentunya Proses Selanjutnya Adalah Apa Proses Preparing Ya Preparing Apa itu Preparing Itu adalah Proses Persiapan Proses Persiapan Ini Juga Penting Pengsing Mulah Nyema Alat Ya Pengsing Mulah Nyema Alat Apa Yang Menjadi Patokan Preparing Murni Apa Yang Menjadi Patokan Preparing Murni Ya Dari mana Kita Mengetahui Persiapan Tersebut Requisition Form Dari Requisition Form Dari Requisition Form Ada Yang Lain Julian Dari mana Kita Bisa Dari Identification Seperti Ini Media Pemotornya Kita Sudah Tahu Metode Apa Yang Akan Kita Gunakan Untuk Pembersihin Itu Jadi Preparing Persiapannya Berdasarkan Proses Identifikasi Berarti Alat Cocok Ini Jumat Disiapkan Seperti Itu Bisa Dipahami Oke Tadi Kita Akan Membersihkan Area Toilet Berarti Alat Dan Bahan Yang Dipersiapkan Yang Pertama Itu Toilet Bul Brass Ada Yang Belum Tahu Toilet Bul Brass Ada Yang Kelas 12 Belum Tahu Toilet Bul Brass Scott Bride Pert Ada Yang Belum Tahu Scott Bride Pert Yang Gak Tahu Suartano Ya Suartano Scott Bride Pert Tone Kengken Scott Bride Iya Scott Bride Jangan Kamu ketawa Kalau gak Tahu Besok Kamu Apa Yang Kamu Ambil Alat Pembersih gigi Pembersih gigi Pembersih Batak Pak Pak Pembersih batak Oke Yang gak Tahu Scott Bride Pembersih bat Scott Bride Pembersih bat Itu adalah Karpet Kasar Karpet Kasar Yang Diisikan Tangkai Ya Pernah Ketemu Sama Spong With Scott Bride Scott Bride Yang Biasanya Nyusut Tiring Halus Nyusut Piring Aneh Kasar Nyusut Di Panji Yumpama Nah Yang Kasar Itulah Yang Disebut Dengan Scott Bride Tapi Scott Bride Ini Memang Khusus Hanya Karpet Kasar Tersebut Yang Isikan Tangkai Nanti Fungsinya Akan Kalian Cermati Pada Saat Pembersih Nanti Pak Akan Tampilkan Kemudian Hand Brush Sikat Tangan Kemudian Spong Sunny Tarik Clot Nah Sunny Tarik Clot Ini Sejenis Handuk Kemudian Bucket Atau Pill Bucket Ini Ember Pill Ini Adalah Ember Panjang Yang Lonjong Kayak Kiri Kedi Tapi Tidak Ada Kotak Kotak Di Dalam Hanya Berupa Seperti Ember Tapi Memanjang Itu Pill Mop Floor Squeezer Toilet Squeezer Toilet Squeezer Itu Seperti Pembersih Kaca Cuman Dia Itu Terbuat Dari Karet Yang Kaku Itu Toilet Squeezer Kemudian Lanjut Ada Floor Brush Sikat Lantai Sailing Broom Camu Sklut Glass Weaver Cotton 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 Cloth MBC Glass Cleaner Toilet Boat Cleaner Floor Cleaner Air Prisoner Warning Sign Disini Ada Kiri Kedi Atau Public Area Trolley Kemudian Gerbek Plastik Nah Kiri Kedi Ataupun Public Area Trolley Kalian Pilih Yang Mana Akan Kalian Gunakan Kalau Kiri Kedi Misalkan Nanti Toiletnya Itu Berada Di Lekuk-Lekukan Area Yang Memang Tidak Memungkinkan Kalian Mendorong Trolley Seperti Yang Digunakan Adalah Kiri Kedi Kalau Area Toiletnya Itu Di Area Memang Dapat Dijangkau Oleh Trolley Berarti Kalian Cukup Ngambil Trolley Nanti Taruh Semuanya Sana Nanti Tolong Disesuaikan Kemudian Gerbek Plastik Ini Plastik Sampah Ukurannya Disesuaikan Dengan Ukuran Sampah Yang Terpasang Di Area Toilet Nanti Akan Berfungsi Meriplis Oke Kita Akan Masuk Di Cleaning Proses Apa Yang Kalian Bersihkan Pertama Itu Adalah Mulai Masuk Ke Area Toilet Ya Toilet Yang Pertama Kalian Tentunya Buang Sampah Di Area Toilet Maupun Sekitar Vanity Area Buang Sampah Sampah Yang Diambil Dulu Plastik Itu Di Replace Ini Replace Gerbi Plastik Dengan Yang Baru Di Kalian Tinggal Langkat Plastik Kemudian Kemudian Replace Kembali Plastik Yang Ada Di Trust Bin Atau Waspah Basket Yang Terpasang Kemudian Kemudian Setelah Pasang Warning Warning Sign Di Depan Area Toilet Ingat Pada Saat Pemasangan Area Warning Sign Pastikan Bunyi Warning Sign Itu Menandakan Tentang Pekerjaan Yang Sedang Kalian Lakukan Bukan Bukan Karena Warning Sign Itu Dibedakan Menjadi Dua Ada Yang Menandakan Area Dan Ada Yang Menandakan Pekerjaan Contoh Yang Menandakan Area Itu Adalah Totion Wet Floor Apa Yang Ditandakan Itu Area Yaitu Lantai Pasah Bisa Kan Yang Ditandakan Itu Area Sedangkan Yang Pekerjaan Contohnya Adalah Maintenance Progress Kemudian Cleaning Process Itu Menandakan Sedang Ada Pekerjaan Jangan Asal Ambil Besok Warnanya Kuning Semua Kalian Asal Ambil Nanti Tulisannya Beda Berarti Nanti Kamunya Suga Bingung Ini Sedang Ngapain Di Dalam Udah Itu Pasang Cleaning Process Bisa Kan Cleaning Process Dan Nanti Tulisannya Itu Menghadap Kedepan Biar Tamunya Bisa Baca Kemudian Masuk Flashing Toilet Bull Apa Itu Flashing Widia Ningsih Flashing Itu Apa Ayo Widia Ningsih Bersihkan Tiret Bull Brass Atau Menyiram Tiret Bull Brass Oke Kalau Kamu Pernah Flashing Toilet Enggak? Pernah Oke Yang disebut Dengan Flashing Seperti yang Dibilang Dari Widia Ningsih Itu adalah Menyiram Menyiram Jadi nanti Apakah kita Akan Menggunakan Gayung Tidak Nanti Toilet Yang Disediakan Di hotel Itu Biasanya Sudah ada Button Di atasnya Flashing Button Tinggal Nanti Pencet Itu Akhirnya Akan keluar Atau Di samping Itu Berupa Tuas Handle Tinggal Lengke Sisi Nanti Kalau Hotel Jangan Ketro 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 Oman Metakon Kengken Cara Nganggu 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 Lati Lembah Saktif Basang Metakon Kalian Yang mengamati Tombol Flashing Dimana Ataupun Nanti Kalau Di Royal Karena Berupa Klasik Klasik Tanpa Adanya Jet Sower Sengada Penyemprotan Untuk Cebokan Yang Disediakan Itu adalah Tisu Kengken Cak Nganggu Ya Kalian Yang Membiasakan Diri Bahwa Itu adalah Style Klasik Amerikan Klasik Style Di Amerika Pidanan Sengada Nak Mecebok Cuma Nanti Dirusa Pakai Tisu Seperti Itu Nanti Dipasang Tidak Ada Yang Menggunakan Jet Sower Seperti Itu Kemudian Semprot Area Jamban Bagian Dalam Menggunakan Toilet Bull Cleaner Tutup Area Toilet Bull Dengan Toilet Bull Cover Jangan Disikat Didiam Dulu Biar Nanti Obat Itu Bereaksi Kemudian Sambil Menunggu Mulai Bersihkan Area Langit Langit Menggunakan Seling Brum Semprot Dinding Toilet Menggunakan MPC Kemudian Sikat Atau Gosok Menggunakan Scott Ride Pad Nah Sekarang Fungsi Scott Ride Pad Aneka Satu Menggosok Dinding Toilet Digosok Kemudian Bilas Menggunakan Spong Yang Telah Dijelupkan Kedalam Baget Merisikan Air Bersih 8 Spong Sehingga Busa Ataupun Kotoran-kotoran Tersebut Rontok Dan Gak Kemudian Sisa Cairan Pada Dinding Itu Ditarik Menggunakan Toilet Squeezer Yang Becil Ya Keren Nah Buat Reaksi Cara Narik Silahkan Di sana Nanti Sudah Itu Di toilet Kemudian Gosok Area Toilet Bull Oke Jangan Sampai Kelupaan Kemara Menutup Ngesak 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 Gosok Gosok Area Toilet Bull Menggunakan Toilet Bull Brush Kemudian Placing Kembali Agar Kotoran Dan Semikal Itu Hanyut Usap Dan Bagian Sisi Toilet Bull Menggunakan Sanitary Clute Ingat Kedasin Masih Kemudian Bersihkan Bagian Sisi Selang Jet Sour Menggunakan Sanitary Clute Ingat Dilap Biar Tidak Lumutan Biasanya Ini Terjadi Kebocoran Sehingga Lumut Lumut Tersebut Akan Muncul Nah Langkah Selanjutnya Pembersihan Orinoil Ingat Orinoil Itu adalah Proses Yang Digunakan Oleh Laki-laki Buang Air Kecil Ya Itu Orinoil Seperti Yang Di sekolah Proses Pencing Dari Laki-laki Langkah Pertama Seperti Yang Dilakukan Oleh Pada Saat Membersihkan Toilet Bull Sama Yang Pertama Placing Orinoil Disiram Dulu Semprot Menggunakan Toilet Bull Cleaner Kemudian Sikat Bagian Dalam Ulinoir Menggunakan Toilet Bull Brush Placing Kembali Semprot Bagian Luar Ulinoir Menggunakan MBC Termasuk Binding Jika Keramik Ingat Itu adalah Jika Keramik Ien Berupa Tembok Yang Dicat Jangan Disemprot Jangan Disikat Lupa Tembok Kalau Keramik Baru Diversikan Seperti Ini Kalau Nanti Berupa Cat Jangan Kosok Menggunakan Skor Plet Pen Bilas Menggunakan Sepong Basah Seperti Tadi Keringkan Menggunakan Sanitary Itu Urinoir Kemudian Vanity Area Di bagian Vanity Area Apa Saja Yang Ada Disana Yang Pernah Ke Vanity Area Sikon Ato Di bagian Vanity Area Biasanya Ada Apa Ya Waktu Ke hotel Di Vanity Area Apa Ada Ditu Kita Ataupun Nanti Bulu Mata Saya Lepas Oke Kapita Apa Saja Yang Ada Di Vanity Area Sermin Sama Wos Basin Itu Saja Ya Yang Pernah Saya Lihat Itu Saja Tapi Biasanya Kayaknya Ada Pengering Tangan Itu Pak Pengering Tangan Oke Jangan Terlalaman Nanti Kriput Lagi Apa Lagi Itu Saja Yang Saya Ketahui Pas Bunga Pas Bunga Nggak Ada Nggak Nggak Tahu Pas Sampah Nggak Ada Iya Ada Ada Oke Undian Berhadiah Tidak Ada Oke Terima Kasih Eka Terima Kasih Pak Oke Seperti Yang Kalian Kenahui Ataupun Teman Kalian Sebutkan Memang Benar Disana Ada Cermin Kenapa Ada Cermin Seperti Kita Kenahui Bersama Ataupun Yang Sering Kalian Lakukan Pada Intinya Mereka Itu Ke Toilet Bukan Dalam Artian Hanya Sekedar Untuk Buang Air Bukan Nanti Nanti Ada Ada Yang Mungkin Basuh Tangan Basuh Muka Kemudian Menyegarkan Diri Kemudian Merapikan Diri Maka Dilengkapi Dengan Cermin Cermin Tersebut Dibersihkan Dengan Metode Ataupun Teknik Glass Whipping Glass Whipping Kemudian Was Basin Was Basin Itu Layaknya Was Tafel Nanti Terlalu Gini Di dapur Nanti Bukan Di area Umum Dapat Dikatakan Was Tafel Kemudian Pada Intinya Lebih Apa namanya Lebih Spesifik Was Basin Yang Menggunakan Keramik Ataupun Persling Jadi Itu Dibersihkan Menggunakan MPC Jangan HCL HCL Kasian Nanti Lapisan Porcelin Terlupas Kemudian Gosok Menggunakan Scott Bright Spawn Rubin Scott Bright Bilas Dengan Air Kemudian Kerimkan Menggunakan Chamois Chamois Meraknya Beda-beda Nanti Chamois Chamois Itu adalah Lap Serap Kemudian Siram Seluruh Lantai Nah Karena Lantainya Merupakan Lantai Yang Berkategori Anti Licin Anti Licin Berarti Dia Permukanya Kasar Baka Dari Itu Cara Membersihkannya Adalah Dengan Cara Menggosok Menggunakan Flor Brass Kenapa Lantainya Itu Diutamakan Anti Licin Pada Intinya Karena Area Ini Area Yang Basah Toilet Yang Basah Digunakan Lantai Yang Memang Permukaannya Kasar Maka Ada Itu Cara Pembersihannya Harus Disikat Tidak Cukup Dimop Kalau Dimop Nanti Lama Ya Kan Sulit Karena Yang Digunakan Menggosok Itu Lab Jadi Harus Menggunakan Sikat Gunakan Hand Brush Untuk Mengikat Pada Area Sempit Jadi Pada Area Terentu Yang Tidak Dapat Dijangkau Oleh Flor Brush Gunakan Hand Brush Tarik Cairan Ke Arah Pembuangan Air Menggunakan Flor Spizer Dibuang Ke Pembuangan Kemudian Mop Lantai Toilet Bawah Win Dan Vanity Area Menggunakan Mop Nesif Semprotkan Air Presoner Ke Seluruh Area Toilet Berkeluan Nanti Menghilangkan Aroma Aroma Yang Tidak Sedap Ataupun Menghilangkan Bau Kira-kira Seperti itu Ada yang Ingin Danyakan Dulu Kapan Mengisi Requisition Form Seumpama Yang Yang Tidak Memang Tidak Pak Isikan Kira-kira Kapan Diisi Requisition Form Oke Tiara Kapan Diisi Requisition Form Requisition Form Diisi Setelah Selesai Menggunakan Proses Pembersihan Pak Setelah Setelah Selesai Melakukan Proses Pembersihan Setelah Selesai Melakukan Proses Pembersihan Mengisi Requisition Form Apa Yang Kamu Minta Lagi Setelah Melakukan Pembersihan Sebelum Sebelum Ya Sebelum Melakukan Proses Pembersihan Pembersihan Sebelum Melakukan Proses Pembersihan Itu Ada Dua Tahapan Yaitu Identification Dan Preparing Yang Mana Sebelum Melakukan Proses Pembersihan Oke Sudah Benar Jadi Sebelumnya Itu Antara Preparing Dan Identification Kira-kira Yang Kalian Lakukan Mengisi Retribution Form Pada Saat Mengidentifikasi Atau Pada Saat Preparing Ika Wahini Ya Kapan Pertanyaannya Apa Aduh Kapan Mengisi Reposition Form Pada Saat Preparing Atau Pada Saat Identification Menurut Saya Pada Saat Identification Pada Saat Identification Apa Alasannya Karena Kalau Di Preparing Itu Kan Mempersiapkan Gini Alat Atau Bahan-bahan Yang dipakai Untuk Pembersihan Terus Kalau Saya Dimentification Tidak Tau Pak Tidak 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 Krishna Kapan Dilakukan Ataupun Pengisian Dari Requisition Form Menurut Saya Pada Saat Identification Identification Kenapa Karena Kan Dilihat Dulu Area Yang akan Dibersihkan Apa Aja Yang akan Dipakai Nanti Kalau Apa Aja Alatnya Yang Diperlukan Lalu Nanti Kita Di Requisition Form Lalu Selanjutnya Baru Dibawa Antara Ke Forecasing Departemen Atau Ke Apa Lagi Satu Order Taker Oke Bagus Terima kasih Kalian Mengisi Requisition Form Itu adalah Pada saat Proses Identification Atau Setelah Proses Identification Sebelum Proses Preparing Kalian Amati Dulu Berarti Nanti Kalian Sudah Memahami Area Tersebut Apa Apa Saja Yang Dibersihkan Kemudian Kalian Catat Permintaan Alat Dan Bahan Yang Kalian Ulangkan Baru Diajukan Setelah Disiapkan Alatnya Oke lanjut Kemudian Kemudian Lakukan Final Checking Final Checking Nah Final Checking Ini penting Berkujuan Untuk Memeriksa Dan Memastikan Area Tersebut Benar-benar Sudah Dalam Keadaan Bersih Jika Belum Apa Yang Dilakukan Itu Adalah Melakukan Pembersihan Bulan Ya Pembersihan Bulan Kemudian Final Checking Ini Juga Berfungsi Untuk Memastikan Tidak Ada Alat Dan Bahan Yang Masih Tertinggal Di Area Ingat Nanti Berdasar Final Checking Check Check Kemudian Angkat Sign Yang Kalian Pasang Penanda Warning Sign Itu Diangkat Kemudian Baru Lakukan Proses Storing Bersihkan Seluruh Alat Yang Digunakan Dikeringkan Kemudian Taruh Kembali Alat Dan Bahan Sesuai Tempat Masih Masih Kemudian Untuk Bahan Itu Direfill Diisi Kembali Yang Berfungsi Nantinya Pada Saat Kalian Akan Menggunakan Kembali Itu Sudah Siap Dikunakan Seperti Itu Kira-kira Seperti itu Maderi Di pagi hari ini Mungkin ada Pertanyaan Silahkan Angkat tangan Pak Kasih Waktu Satu Menit Jika Ada Jika Tidak Nanti Bisa Bisa Chat Pak Untuk Menanyakan Ataupun Nanti Kalau Memang Lupa Silahkan Simak Kembali Tayangan Hasil Meeting Hari ini Di Channel Youtube Sekolah Oke Sebagai Salam Beruntuk Pak Ucapkan Selamat Pagi Kembali Dan Pak Akhiri Dengan Pramo Santi Om Santi Santi Sampio Anong Sampio Sampio Angi Tiga Savo Sampio Sampio Tua Mas Sampio 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 fighting Sampio Sampio P microorgan Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Tujuan tentang apa yang cara menonton! Tujuan dari video video tersebut! Apa sih tojuan video tadi? What is the goals of the text? Or what is the purpose of the text? And then the chart Do you know what is the part? I mean the generated structure Part bagian bagiannya apa saja yang ada dalam prosedur text Ada yang masih ingat? Kita belajar nanti ya. Next, itu adalah doing of the language features. Language features itu apa? Unsur kebahasaan. Nah, dalam teks, setiap teks itu mempunyai karakteristik kebahasaan yang berbeda. So, dalam procedure text juga seperti itu sama. Ada language features, unsur kebahasaan yang digunakan itu seperti apa? Apa ciri khasnya? Kalau kalian membuat sebuah text procedure atau kalian membuat sebuah video terkait dengan text procedure. Seperti video tadi, dia menggunakan kalimat apa saja di sana, karakteristiknya apa saja. Itu bisa kita pelajari hari ini. And next, the first is definition of procedure text. Di sini ada, apa sih procedure text secara definisi walaupun kalian sudah tahu how to use something, how to operate something, how to make something, itu masuk procedure text. What is that? So, there are three definitions here. Misalkan kalian lihat ada tiga definisi di sini. The first text, let's explain how something works, or how to use instruction or operation, how to use a video, the computer, the tape recorder, the photocopier, and the fax, or the others. The second one is the text, let's instruct how to do a particular activity. Example, for example, is recipes, rules for games, experiments, goods, safety rules, ada yang lain juga. And then the third is text that's dealt with human behavior, how to live happily, how to success. Nah, yang kalian tahu di sini kan bentuk text procedure itu kebanyakan adalah how to use, bagaimana menggunakan sesuatu, bagaimana mengoperasikan sesuatu. Itu masuk procedure. Yang kedua di sini ada resep. Nah, resep yang kalian biasanya baca itu termasuk text procedure. Resep yang kalian buat itu termasuk text procedures. Terus yang ketiga ada lagi, text that dealt with human behavior, kepribadian manusia. Contohnya bagaimana hidup bahagia, atau yang sering kalian lihat di majalah-majalah remaja itu bagaimana move on dari mantan. For example like that. That's one of procedure tests. Itu masuk procedure test juga. Jadi, tidak hanya how to use or how to make something. Tapi yang ini, how to live happily, how to be success, itu termasuk pada text procedures. Tapi kita akan fokus pada text procedure yang pertama di sini. Kalau in grade 11, di kelas 11, itu kalian sudah belajar procedure juga. Tapi dengan topik yang berbeda mungkin ya. Mungkin kalian mempelajarinya adalah resep kebanyakan ya. Kalau yang ini, kita akan fokus pada how to use or how to operate something. Berbeda nanti, kalian bisa lihat juga procedure test jenis yang lainnya. Yang contohnya yang ini. Deal with human behavior. Itu bisa kalian pelajari juga. Sebenarnya garis basarnya sama. But we will focus with the first one ya. Alright, next. Tadi ada pertanyaan, what is the purpose? Tujuannya apa? Kenapa? Kenapa orang menulis text procedure? Kenapa orang membuat sigil betul text procedures? So, do you know what is the goals? Apa tujuannya? Kita lihat. The first, to explain or tell the reader how to make or how to operate, to do something through the sequence of stats. Jadi, ada sequence of stats. Ada urutan dan langkah-langkah di sana. Tujuannya adalah menjelaskan kepada si pembaca atau si penonton bagaimana cara untuk membuat sesuatu, mengoperasikan sesuatu, atau melakukan sesuatu. Itu berdasarkan start by start-nya. Jadi, ada urutan di sana, ciri-cirinya. Nanti kita akan pelajari lagi pada next slide. Itu adalah tentang part or the structure. And then, next, itu yang kedua. Itu adalah to explain steps or instruction to meet or the way to do something. Of course, di sini untuk apa? Orang menonton text procedure atau membaca text procedure untuk mengetahui bagaimana step-nya, bagaimana instruksinya. So, tujuan si penulis adalah to explain. Jadi, ada kata kunci, keyword-nya adalah to explain or tell. Next slide. Next slide is the generic structures. It's so easy. Sedikit sekali generic structures. Yang bisa kalian lihat di sini. Nah, the goals. Goals-nya itu dijelaskan pada title of this procedure class. Jadi, ada judul di atasnya. Judul-nya pasti sudah isi ya. How to make spaghetti. How to operate coffee makers. Jadi, seperti itu. Nah, itulah goals, tujuannya. Jadi, si pembaca sudah melihat, oh, tujuannya saya mau tahu ini bagaimana cara mengoperasikan coffee maker. Bagaimana cara membuat spaghetti. Jadi, seperti itu. Dan, yang selanjutnya. Materials. Ada materials or ingredients. Tergantung. Kalau how to operate something. Bedakan materials and ingredients. Materials dengan ingredients itu berbeda. Ingredients itu khusus untuk merusakan. That's different. Pemilihan kata di sini. And that example. The material to cure tomlet or egg. Onions. Okay. It's a mean the ingredients. Ingredients dari membuat tomlet itu apa saja ingredients. Bedakan. Terus ada equipment. And then, the third one is stuff. Jadi, di atas ada judul. Tudulnya itu adalah goals. Tujuan dari procedure test. And then, continue with material or ingredients. Alat-alat dan bahannya di sini yang kedua. Yang pertama ada judul. Yang ada tujuan. And then, materials and ingredients. Itu di bagian yang kedua. And then, yang ketiga. Yang paling penting di sini adalah steps. Ini adalah bagian inti dari procedure test. Step. Seandainya bentuk procedure yang ketiga tadi. That's about human behavior. Itu tidak ada material or ingredients. Tapi langsung steps. Steps of the procedure test. Jadi, ada step-nya saja di sini. Itu kebedaannya. Jadi, ini adalah steps is the main test. Oke, bisa kalian lihat di sini di sampahnya. First was the tomatoes. Seperti yang dijelaskan tadi. Kalau procedure test, itu kan sequence or steps. Jadi, sequence itu berurutan. Atau ada langkah-langkah di sini. Ada kata first, second, third. Misalkan digunakan. Dan mungkin itu adalah bentuk kata yang digunakan untuk menghubungkan. Yang menandakan dia berurutan. Squires or steps. And next, language features. Yang saya sudah jelaskan tadi. Ada unsur kebahasaan setiap teks. Setiap teks itu mempunyai unsur kebahasaan masing-masing. Kiri khas masing-masing di sana. Contohnya, naratif yang kalian pelajari. Naratif itu menggunakan bentuk pas, bentuk lampau. Tenses. Jangan lupa, English punya tenses di sana. Grammar yang harus kalian perhatikan juga. Walaupun tidak sepenuhnya. Tapi kalau bicara, tidak usah berpikir terlalu utama. Itulah grammar. Tidak masalah. The first is you confident to speak English. Jadi, yang pertama itulah kalian percaya diri dulu untuk bicara bahasa Inggris. Itu yang utama. Percaya diri. Jadi, kekuatan ketika kalian belajar bahasa Inggris, ya. Percaya diri. Lidah. Coba dipercaya. Percaya diri dulu. Bicara, coba. Try to speak. Nanti dalam perjalanan ketika kalian sudah berbicara, itu akan kalian menemukan. Which is the best grammar, which is the best stance for me when I speak like this. Misalnya, gimana grammar yang tepat, gimana tenses yang tepat untuk saya ketika saya berbicara saat ini. Jadi, itu akan kalian temukan. So, the first thing is confidence. Yeah, to be confident in speaking English. Alright. Kita lanjut ke features-nya. Use adverbials of squands or using temporal conjunction. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi. You use temporal conjunction. Yang menandakan kalau teksnya itu berurutan. For example, first, second, third, dan yang lainnya. Itu ciri khasnya. Nah, ini perbedaannya satu lagi. Karena ini step by step yang kelihatan. Ya, bentuk squands. Jadi, bisa dalam teks yang lain kan tidak ada angka di sana. Nah, di body itu kalian tidak akan menemukan angka. Di narrative text, tidak akan menemukan angka. Although, during context, itu harus berurutan juga. Tapi, tidak ada angka di sana. Tidak boleh diisi first, satu, nomor dua, nomor tiga itu tidak bisa diisi. But, for procedure text, you can write it. Kalian bisa tulis ini. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Terus yang ketiga apa? Ada angka di sana. Itu perbedaannya dengan procedure text. It's special. And then, use command or imperative sentence. Gunakan command. Command itu apa? Kalimat perintah imperative sentence. Kalimat perintah. Apa ciri-ciri kalimat perintah bisa kalian lihat di sini? Look at this. Put, cut, disini ada contoh. Contohnya put, cut, for, atau yang lainnya. Gunakan kata kerja pertama. Jadi, kalian menggunakan kata kerja dasar. Bentuk command atau imperative. Itu perbedaannya kalimat command atau imperative. Jadi, kalimat perintah itu dalam bahasa Inggris menggunakan kata kerja bentuk pertama. Tidak ada subjek. Di depannya langsung kata kerja. For example, close the door. Is it like that? Itu kalimat perintah yang sering kalian dengar. Open the door. Open your book. Look at your book at page. Misalnya contohnya seperti itu. Nah, itu adalah bentuk imperative atau command. Imperative sentence. Kalimat perintah. Kalimat perintah itu diawali dengan kata kerja pertama atau kata kerja dasar. Jadi, selalu dalam bentuk procedure text di sana, kalian akan melihat text di mana nomor satu misalnya. The first. Nomor satu dia tulis itu adalah put the, Oh, cut the audience. Misalnya seperti itu. Itu selalu kata kerja pertama tidak diisi dengan I cut the audience. Tidak diisi dengan subjek di sana. Tapi diawali kata kerja dasar. Karena dia bentuk perintah. Yeah. Alright, next. Itu using adverbios. Adverb to express detailed time. Place, manner, accurate. For example, five minutes, two hours. Disini using adverbios. Adverb. Kata keterangan. Dibinakan disini. Contohnya, dua jam. Misalnya apa? Boil the water. Boil the water about two minutes. Sekitar dua menit. Direbus airnya. Misalnya seperti itu. Itulah contoh adverbios. Using adverbios. Menggunakan bentuk kata keterangan. Entah keterangan waktu, keterangan tempat, manner of you waiting. Sudah ada contohnya. For manner, two hours, etc. And then using action verb. Menggunakan bentuk kata kerja action. Like make, take, boil, cook, cut, all the others. Yang ini, jikalau memang kalian harus menambahkan tense. Tenses yang digunakan adalah simple present tense. Kebanyakan dia menggunakan bentuk imperatif dalam bentuk simple present tense. Jadi imperatif itu selalu kata keterangan dasar di awal. Nanti seandainya kalian mau menambahkan. For example, user data saya biasanya menggunakan bawang bombai. Misalnya seperti itu. Jadi itu menggunakan bentuk simple present tense. So I have the example. Okay. So far, do you have any question? Ada yang ditanyakan sejauh ini? Silahkan. Kita akan pecahkan bersama-sama. Kalau ada pertanyaan. Setelah penjelasan saya about procedure test, ada apa saja di sana. Ada purpose. Terus ada yang kedua tadi. Ada gender structure atau parts. Dan yang ketiga itu ada language features. Itu bagian-bagian yang harus kalian pahami ketika kan. Bagi-bagi procedure test. Ini adalah contoh sederhana yang saya temukan from the internet. So judulnya how to use camera. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya akan aplikasikan ke penjelasannya. How to use camera. It is the title. Ini adalah judulnya. How to use camera. So it is the goal. Ini adalah goal atau purpose. Tujuan dari si text ini. How to use camera. So tujuannya apa? To explain how to use camera. Okay. Bisa dipahami? All right. Thank you. And then the second unit. Nah ini yang kedua tadi bagiannya apa? Setelah title atau setelah purpose. Itu adalah bagian materials and ingredients. Di sini karena dia bentuk how to use camera. Berupa bagaimana menggunakan atau mengoperasikan. Itu unit. Apa yang kamu butuhkan. Ini masuk ke bagian yang kedua. Materials or ingredients. Digital camera. Di object. Of course ada dua hal yang harus kalian perhatikan ketika kamu menggunakan kamera. Digital kameranya ada. Objectnya ada. Simple ya. All right. Steps. And then steps-nya adalah handle the camera. Okay. Lihat di sini. Handle the camera. Itu bentuk. Kata kerja pertama atau kata kerja dasar. Berarti dia imperatif. Handle the camera and turn on it. Ada dua di sini. Kata imperatif. Handle the camera and turn on it. Handle. Begak. Dan juga turn on it. Turn on. Mengalahkan. And then center the object. Center. Fokuskan atau arahkan di object. Pada object in the LCD. And we reach the zoom control. Dan atur zoom control-nya. And then when you are ready to take picture. Nah ini bentuk simple present tense yang saya jelaskan tadi. Simple present tense. When you are ready to take picture. You are ready to take picture. Dan bisa lihat di sini. Dia menggunakan kiri khasnya. Menggunakan bentuk to be are. To be are. Ini adalah ciri-ciri. Simple present tense. And then hold the shutter speed cold. You can see cold. And then various are very calm. Silhouette. I'll tell two ways here. Dan a light should appear. A light should appear. Ini bentuk kalimat. Ya. After that, press the shutter. Press. Bisa bentuk. And put this like that. Alright. Do you have a question? You still have nine minutes? Do you want to close the class? If no, okay. Back to the questions. So in the first, I would like to say, sorry. I have to ask you questions. That's about what kind of that is that? So I need your help. Do you remember what I have explained? Untuk mengingat kembali apa yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kira-kira apa yang saya sudah jelaskan. So I need some participants. So who can answer my question? There is four questions. Kita masih punya 8 minutes. 8 minutes, please. Watch your hand. We got the first question. Okay. Ika wahini. Okay. Ika. Ika wahini. Ika, Ika. We can find you, Ika. Ika wahini. Thank you so much, Ika. Okay, please, Ika. Good morning. Good morning, Ika. How are you today, Ika? I'm fine, how about you? I'm good, thank you. Thank you. Okay, you can pick which one that you want to ask. Which question? For the first question, what kind of the text is that? The kind of the text is procedure text. All right. So could you explain what is procedure text? Procedure text is... For example, what you can't remember. Apapun yang bisa kalau dikomuninya. Silahkan boleh. Tentang procedure text. Apa penjelasin ini? That's procedure text. Procedure text itu apa? In bahasa, does it? You want to speak in bahasa. Okay. Untuk procedure text itu menjelaskan bagaimana cara atau langkah-langkah adalah membuat suatu. Thank you so much, Ika. So you have to understand what is procedure text. Ikan, saya bisa menyimpulkan kamu bisa membedakan okay, procedure text-nya ini ya. So the second, to make sure, lebih meyakinkan lagi kalau sudah paham dengan faktor yang saya sudah jelaskan. The second, what is the purpose of the text? Ada yang lain? Ika, Ika boleh gini. Thank you. Thank you so much, Ika. Okay, okay. There are two participants. Press the hand, is that? So, why are you saying her? This one? Let me back. Let me check. Sri Wahyuni sama Yijani. Okay, Sri Wahyuni. Where are you, Sri? Sri Wahyuni. Yeah, Sri Wahyuni. Good morning. Yeah, good morning. How are you today, Sri? Good morning. Number two, what is the purpose of the text? The purpose of the text is the, how about use a camera? To explain how to use camera. Jangan lupa keyword-nya, to explain. Nanti akan kalian lihat, sering lihat kalimat seperti ini. Oh, sorry, pertanyaan seperti ini. What is the purpose? Kata kunci dan untuk menjelaskan how to use camera. Alright. Okay, thank you so much. Thank you so much. Have a nice day. Next. Sri Wahyuni sudah tadi? Ada lagi? Come on. I have the two more questions. Satu-nya dua lagi pertanyaan. Eka Vita. Eka Vita. Selamat pagi, Miss. Good morning, Eka. How are you today, Eka? I'm good. And you? I'm good, thank you. Eka, so which question that you want to ask? The generic structure of the procedure take, number one is the goal, number two is ingredient or material or thing needed, and number three is method or step to do or to make and to use something. Great and clear answer. Thank you so much. Next. Last one. Chandra, ya? InsyaAllah. Maaf, kalau misalnya sudah dari tadi, ternyata saya tidak menemukan. Yang saya temukan pertama yang saya unmute, ya. Ask to unmute. Hi, Miss. Hi, Chandra. I will answer the last question. What is the characteristic of the text? I think the language future is the characteristic of the text. Because the text uses the simple present tense, and then use conjunction, and then use common or imperative sentence, and then using Asian verb, and the last adverb of time. Sudah semuanya, ya, sudah semuanya, ya. Jadi, sebutkan karakteristiknya. All right. So, it's a great day. Ini sangat luar biasa hari ini. Karena antosiasmen sangat luar biasa. So, before I close, do you have any questions? Silakan, kalau ada pertanyaan. Kita masih punya, it's about two minutes. Kita masih punya dua menit. Atau, if you want to share something, kalau boleh, sharing something, silakan. About procedure text. Okay. Okay. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati